contohnya juga di hari ini kayak IFG ditutup melemah 0,48% ke level 6.839 dan kalau misalnya kita melihat dari 5 hari terakhir IFG juga masih minus 0,38% mungkin dari Ko Arfan dan dari Cijas mungkin bisa ada kasih insight gitu kira-kira ada sentimen apa kira-kira yang menyebabkan IFG kita ini kurang bergairah kalau gitu ya bahasanya Siapa dulu nih? Saya dulu Oh saya dulu Saya dulu Oke Jadi ini overall market ya ketanyaannya ya Kalau Indonesia itu sekarang musuh paling utamanya itu adalah foreign outflow Foreign outflownya kenapa? Banyak hal Satu Other Regional alias tetangga lebih bagus Contohnya China, Hong Kong Kedua Tahun lalu Indonesia naiknya sudah dibilang lumayan dibanding yang lain Relatively ya Ketiga EPS growth Indonesia Earnings growthnya Indonesia untuk tahun 2023 Memang gak setinggi itu Karena apa? Menjawab pertanyaannya Joe juga yaitu bahwa Banksnya ini kebanyakan earningsnya tingginya itu sudah terjadi di tahun 2022 Satu Ya Soal earnings growth Kedua Jadi ini tadi saya ngomong Kemudian yang kedua Yang ketiga Jadi 3A 3A itu earnings growthnya banking itu yang besar sudah terjadi di 2022 Kemudian Sektor Mining In general Gak semua In general itu Year on year growthnya Negatif Sehingga total Aggregate EPS growthnya Indonesia Flat atau sedikit minus Tergantung masing-masing Kita gak bisa ngitung Seluruh JCI Tergantung universe Masing-masing Yang kurang lebih Merefleksikan JCI Kurang lebih itu Antara Saya bilang yang general aja Flat Jadi itulah Musuh utama kita itu Sekarang adalah foreign outflow Kita dinilai foreign ini Kurang begitu menarik Tahun ini Ya itu Sekilas tentang market Oke jadi kalau misalnya Kita membahas tentang Sektor Bank Sektor dari banking Begitu ya Terus kalau dibilang rally Itu berarti gak benar Begitu ya Atau itu benar Mau Cijus gimana Bankingnya ya Kalau bankingnya kan Emang udah lumayan rebound ya Jadi bukan rally Menurut aku ya Rebound aja sih Sebenarnya Dan dari sisi banking Sendiri kan emang Kalau misalnya kita lihat Performance Big banks ya Terutama itu kan Emang lumayan Bagus-bagus ya Kayak kita lihat Biasanya juga oke Jadi mungkin ya Emang diantara Sektor yang lain Kesannya memang Big banks Lebih perform Gitu Joe Apalagi kalau misalnya Kita bandingin dengan Misalnya coal mining Atau dengan yang lain Tapi sebenarnya Kalau misalnya kita lihat Juga Metal mining Juga lumayan banget kan Performancenya Kalau kita lihat Dari bottomnya Juga lumayan Dari bottom Bulan November ya Itu lumayan banget Jadi Mungkin Dua sektor itu sih Yang bisa dilihat Menurut aku Jadi kalau misalnya Walaupun contohnya Contohnya kayak di hari ini Kan big four banks Ini kan memang Terkoreksi ya Cijus Menunggu Arfan ya Kalau kita lihat kan Nah tadi itu ada yang Sempat bertanya gitu kan Apakah ini udah Sekarang saatnya Yang tepat Untuk masuk kah Begitu kan Apalagi kan BBCR sama BNI Kan baru Rilis laporan keuangan Gitu ya Disini berdasarkan data Dibilang BBCR Lalu bersihnya Naik nih 30% Secara year on year Gitu ya BNI juga Bagus Begitu kan Secara laporan keuangan Gitu ya Nah tapi kan Kalau misalnya kita Beli perusahaan yang baik Tapi di harga pucuk Kan juga tetap Tetap Gimana gitu ya Kan rasanya Nah kalau misalnya dari CJS sama Farfan sendiri Mungkin ada advice gak Buat suara troopers nih Yang pengen Invest di saham-saham Yang lebih stabil gitu kan Suatanya banking gitu kan Tapi Masih dibilang Harganya itu Terlalu tinggi Bagaimana tanggapan Ini siapa lagi Ini Ini Kesiapa nih Halo Ke CJS Boleh deh Ini putus-putus ya Suara ku ya Aman ya Ini agak putus-putus sih Kayaknya Oh iya Bener Gak tau ini Apakah aku punya Atau gimana Ya Ya jadi Mungkin Kayak lagi aku tanyain ya Karena mungkin juga Coba ya Wifi-nya kurang bagus Ya tapi intinya Tadi pertanyaannya Jadi Walaupun dengan Performa Perusaha Performa Emittance Big for banking Yang bagus Tapi kalau misalnya Belinya di harga Pucuk kan juga Menjadi Jadi Bingung juga gitu ya Mungkin banyak Cuali troopers Apakah harus masuk Atau kalau nunggu Terkoreksi Begitu kan Tapi kalau misalnya Dilihat secara Performance kan Perusahaannya memang bagus Mungkin Dari Cijet Ada tanggapan gak Atau mungkin Advice bagaimana Caranya Buat Cuali troopers Untuk berinvestasi Di Saham-saham Bank besar ini Kalau misalnya Untuk Big bank sih Sebenarnya Mungkin kita lihat Dari Korresinya aja sih ya Makanya kemarin Emang waktu Sempat korresi itu Emang kita Sempat Rada call Juga sih Untuk big banknya Karena menurut kita Itu harganya Lumayan menarik Juga Dan kalau misalnya Sampai ada Foreign inflow Atau Sampai ada Rebound Memang Biasanya Big bank Nggak akan duluan Naik Soalnya kan Memang Banyakan Pasti foreign Investors Juga melihatnya Big banks Stocks Tetapi Nggak mau Beli di harga Pucuk Begitu ya Pertanyaannya Nah Perlu diketahui Bahwa Earnings growth Tahun ini Banking itu Nggak sebagus Tahun lalu Satu Ya Tahun lalu tuh Bagus-bagus 30 40 50 Earningsnya Tinggi-tinggi Tahun ini Earningsnya Nggak setinggi itu Earningsnya tuh Normal aja Ya Di konsensus itu Bilang Antara 10 to 15 Rata-rata Itu satu Kedua Kemungkinan Banks Itu untuk Rerating Saya bilang Kecil Karena terutama Di environment Globalnya Lagi Dipenuhi oleh Ketakutan Resesi Saya nggak bilang Pasti resesi Tapi ada Ketakutan Resesi Biarpun Kemungkinan besar US akan Resesion Kemungkinan besar Itu yang kedua Nah Terus menjawab Pertanyaannya Gimana Kalau mau tetap Invest di banks Harganya di berapa Saya rasa Kalau untuk Memang senengnya Di quality stocks Pegang banks Itu udah paling aman Bank itu Bisa Perform di segala Cuaca Bisa perform Di segala Cuaca Kalau Mau belinya Di berapa Saya rasa Mungkin tunggu Turunan sedikit Kali ya Toh juga Beberapa bank Kan sudah Keluar result Sehingga Catalyst short termnya Sudah keluar Beberapa Juga ada yang belum Misalnya BRI BRI baru keluar Tanggal berapa Tanggal 7 Februari Nggak usah Saya lupa Jadi Mesti pilih-pilih juga Jangan belinya Serampangan Misalnya Kalau Saham paling Saya bilang Saham yang paling Tahan cuaca Salah satunya Ya Four banks The big four Salah satunya BCA Cuman BCA ini PB-nya mahal sekali Tapi memang Come for a reason NIM-nya bagus Dia punya Kasanya Kasanya besar Dan kasanya itu Rendah sekali Cost of fund dari kasanya Dia rendah sekali Kasanya besar Memang Very unique Dan saya bilang Memang BCA ini Memang pantas Untuk di harga Lebih premium Dibanding yang lain Jadi menjawab pertanyaannya Sabar sedikit Tunggu koreksi sedikit Ya karena saya lihat Musuh Indonesia Yaitu foreign fund flow Belum berakhir Foreign fund Foreign out flow Belum selesai Kayaknya ini Masih-masih aja Saya bilang Minggu lalu Ada foreign inflow Maybe Cuman Teknis aja Karena dari Desember Kita tiap hari Foreign out flow Masa terus-terusan Kita juga Tidak seburuk itu Kok ekonominya Pasti akan ada Foreign inflow Saat harganya Sudah Dinilai Mulai cocok Oleh si pembeli Oke Thank you Ko Harvan Jadi kalau misalnya Teman-teman Tadi menyimak Jadi Ko Harvan Mungkin bilang Untuk Big Banks Memang Perlu bersabar juga Untuk melihat Entry pointnya juga Kurang lebih begitu Tapi kalau misalnya Ada yang nanya Ke Ko Harvan Dari Empat Big Banks Ini Walaupun Semuanya Memang secara Performance Begitu ya Dan laporan Keuangan bagus Terkadang Yang favoritnya Ko Harvan Mungkin dari Empat Bank Yang berpotensi Kali ya Lebih menarik Atau lebih banyak Opportunity Di tahun 2023 Kalau Big Banks In general Paling solid Paling solid lah Paling ada problem Saya bilang BRI Misalnya contohnya Selalu orang takut Kurnya BMRI Ada spike up In NPL And other things Sorry Saya bilang BCAA itu paling Bersirinya masalah Tapi ya Valuasinya mahal Kalau disuruh pilih Ya Saya pilih BCAA Di antara empat Tapi In general Saya Kalau boleh Saya gak mau pilih bank Ini insight Menarikkan Bani juga nih ya Buat Juan Troopers Untuk bener Langsung dari Profesional nih ya Teman-teman ya Di pasar modal Oke Kalau misalnya kita lanjut Ke pertanyaan selanjutnya Kan memang Mengikuti dari Judul IG Kita malam ini kan Memang membahas juga ya Bagaimana Potensi dari Sektor metal Dan mining ya Begitu kan Dan Kalau misalnya Akulasi tadi Berita-beritanya Memang kalau Dilihat Nickel ini Cukup menarik Begitu ya Cijas sama Ko Arfan Begitu Karena Kebijakan pemerintahan Begitu ya Mendukung Hilir 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 Begitu kan Jadi Dan kita juga Menjadi Salah satu negara Yang Pengekspor Nickel Sasor yang terbesar Juga Begitu kan Nah Jadi untuk Kita melihat juga Di tengah era Yang mulai banyak Kendaraan listrik Dan Apa Energi ramah lingkungan Mulai digaungkan Begitu kan Apakah Indonesia Akan dihitungkan Begitu Dari Sektor Nickel ini Dan bisa Mungkin menjadi Perhatian Buat Sektor Nickel ini Kira-kira Tanggapannya Buat Bebas Siapa aja Yang mau Jawab Boleh Pasti ya Kita akan Sangat diuntungkan Karena Salah ini Kita gak Boleh Export Barang Barang Jadi Istilahnya Barang Jadi Dari Indonesia Sekarang Sekarang Kita Bisa Mengolah Sendiri Kita Punya Smelter Dan Value App Itu Sangat Signifikan Jadi Teman-teman Yang Belum Punya Buku Cansakan Investor Yang Khusus Edisi Buku Nickel Itu Nanti Bisa Coba Investasi Bisa Kita Masih Ada Beberapa Buku Nickel Yang Tersisa The Last Of The Nickel Books Ini Sangat Menarik Karena Kalau Misalnya Kita Bandingkan Kalau Misalnya Kita Export Nickel Raw Material Dibandingkan Misalnya Udah jadi Baterai Penambahan Nilainya 147 Kali Jadi Luar biasa Banget Makanya Kenapa Trace Balance Kita pun Juga 2022 Sangat Didukung Oleh Keberhasilan Pemerintahan Khusususnya Kita Harus Kasih Kredit Pemerintahan Pak Jokowi Untuk Membangun Hiligrisasi Nickel Ini Jadi Itu Sangat Menguntungkan Untuk Indonesia Pastinya Beberapa Emittan Yang mungkin Akan Diuntungkan Khususnya Antam Mereka Akan Punya Project Dengan C-A-T-L Itu Dan Itu Dile-nya Cukup Signifikan Kalau Misalnya Aku Rasanya Sekitar 6 Billion In One Year Jadi Itu Juga Mungkin Bisa Menarik Untuk Dilihat Salah Satu Favorit Yang Lain Juga Tentu Aja Merdeka Gold Mbka Itu Juga Aku Suka Untuk Metal Mining BRMS Juga Bisa Jadi Salah Satu Alternatif Juga Kalau Mereka Lagi Ngeliat Gold Jadi Itulah Beberapa Mungkin Sang-sang Menarik Dari Sisi Aku Untuk Nickel Gimana Arvan Ayah Mereka Mantap 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 Jadi Kalau Misalnya Aku Sering Lihat CGS Di Sosial Media Suka Memberikan Edukasi Tentang Reksadana Dan Obligasi Begitu Kan Contohnya Dan Aku Yakin Banyak Juga Controopers Mungkin Disini Yang Follow Dan Nonton IG Kita Ini Mungkin Tidak Terjun Langsung Jual Bisa Tapi Mereka Memiliki Reksadana Begitu Kan Dan Melihat Dari Topik Kita Contohnya Kan Membahas Tentang Reksadana Kalau Misalnya Saham Berbasis Nikel Itu Berpotensi Cuan Apalagi Kalau Misalnya Kita Lihat Dari Banyak Emiten Yang Smelternya Itu Baru Mulai Beroperasi Di Tahun Ini Juga Begitu Kan 2023 Jadi Mungkin Dari CGS Mungkin Ada Insight Buat Teman-teman Cuan Troopers Mungkin Yang Sudah Memiliki Reksadana Atau Lebih Prefer Ke Reksadana Begitu Mungkin Ada Tanggapannya Bagaimana Cara Mereka Cuan Di Dalam Dunia Mutual Fund Atau Reksadana Oke Kalau Misalnya Reksadana Itu Emang Ada Beberapa Macem Ya Ada Beberapa Jenis Asetnya Mulai Dari Reksadana Pasar Uang Reksadana Obligasi Reksadana Sampuran Sampai Reksadana Saham Nah Kalau Misalnya Kita Ngomong Soal Saham Nikol Dan Korelasinya Kepada Performa Reksadana Mungkin Reksadana Sampuran Sampai Reksadana Saham Yang Bisa Investasi Di Saham Nah Mungkin Kita Bisa Nelihat Dari Fun Facts Apakah Fun Komposisi Daripada Holding Reksadana Tersebut Portfolio Investasinya Ada yang Mengandung Saham Emitan Nickel Mining Gitu Atau Mungkin Metal Mining Gitu Jadi Kita Bisa Nelihat Di Sana Sebenarnya Tapi Selain Daripada Kuasa Sertaham Pun Juga Banyak Banget Reksadana Reksadana Yang Bisa Berpotensi Ngasih Cuan Buat Teman Teman Tahun Ini Mungkin Salah Satu Reksadana Obligasi Dimana Mungkin Kalau Kita Nelihat Kalau Misalnya Interest Rekas Sudah Mulai Ticking Sudah Mulai Mau Turun Turun Ada Mungkin Reksadana Obligasi Pemerintah Akan Rally Jadi Kita Bisa Juga Nelihat Alternatifnya Itu Sebagai Salah Satu Pilihan Mungkin Teman Teman Yang Follow Instagram Personal Aku Dan Follow Instagram Saya Kaya Juga Teman Teman Nelihat Bahwa Kita Baru Aja Mulai Memasarkan Salah Satu Reksadana Terproteksi Yaitu Reksadana C-Protektor Fund Jadi Ini Reksadana Memang Bukan Reksadana Biasa Karena Nggak Bisa Diperjual Sampai Dengan Maksimal 36 Bulan Tenor Holding Pilihat Tapi Untungnya Adalah Teman Teman Sebagai Investor Bisa Mendapatkan Kupon Yang Sangat Tinggi Yaitu Minimum 7,75% Sampai Dengan 8,5% NEP Sudah Nggak Dipotong Pajak Pertahun Nah Kupon Ini Akan Didistribusikan Kepada Rekening Langsung Teman Teman Setiap Per Tiga Bulannya Jadi Teman Teman Dapat Passive Income Gitu Jadi 7,75 Dibagi Empat Kita Bisa Langsung Semakin Per Tiga Bulan Langsung Kita Bisa Pakai Untuk Misalnya Tambah Tambahan Passive Income Kita Jadi Ini Sangat Menarik Teman Teman Untuk Minimum Pembeliannya Juga Kecil Banget Cuma 5 juta Rupiah Ini Cuma Bisa Dibili Saya Kaya Jadi Ini Bisa Banget Jadi Alternatif Investasi Di 45 Atau Ada Expensi Jadi Daripada Kita Terlalu Pusing Mikirin Mau Beli Salam Apa Mau Beli Eksiden Saham Apa Hari Ini Beli Saham Apa Besok Jual Saham Apa Hari Ini Oke Cual 5% Serta Besok 10% Gitu Kan Nah Ini Bisa Jadi Alternatif Menarik Banget Buat Teman Untuk Dapatkan Income Yang Pasti 7,75% Sampai 8,5% Yang Dibagi 4 Langsung Dikransfer Terkening Teman-teman Sekalian Nah Ini Ada Pertanyaannya Masuk Nih Jo Dimana Tubuh Nah Ini Cuma Bisa Dibeli Di Saya Kaya Saja Jadi Ibu Lindy Bisa Langsung Ke Instagram Kita Di Paling Atas Post Itu Ada PIN Post Itu Sisi Protective Fund Disana Nanti Lengkap Tuh Informasi Mengenai Sisi Protective Fund Mulai Underline Obligasinya Apa Bagaimana Cara Pembeliannya Sampai Dengan Simulasi Perhitungan Keuntungannya Juga Kita Kasih Jadi Langsung Aja Bu Karena Memang Masa Penawarannya Sangat Terbatas Cuma Sampai 10 Februari Doang Abis Sampai 10 Februari Ditutup Udah Nggak Bisa Beli Jual Lagi Gitu 10 Februari Kibati Terakhir Betul Jadi Cuma Sampai 10 Februari Kita Nangwar Karena Memang Spot Reksadana Ini Memang Menarik Untuk Menjadi Alternatif Ya Buat Misalnya Kita Nggak Mau Terlalu Pusing Jual Beli Saham Mungkin Lebih Banyak Karena Memang Setiap Orang Punyai Ability Yang Berbeda Dan Reksadana Ini Memang Menarik Banyak Atau Mungkin Orang Yang Investasi Di Sama Juga Kalau Mau Beli Reksadana Juga Bisa Diversifikasi Betul Karena Lebih Tetap Lebih Pasti Juga Menarik Bukan Buat Teman Teman Di Sini Cijas Sudah Ngejelasin Banyak Tentang Reksadananya Kalau Ada Yang Kurang Kurang Jelas Atau Mau Informasi Lebih Lamp Bisa Langsung Ke Instagram Saya Kayak Betul Nanti Instagram Kita Udah Ada Penjelasannya Tentang Reksadana Terproteksi Kebetulan Ini juga Ada Teman Kita Yang Nanya Apakah Dijamin Modalnya Tidak Akan Berkurang Dan Kuponnya Juga Dijamin Oke Pertama Yang Dijamin Memang Adalah Garansi Modalnya 100% Apabila Si Perusahaan Bisa Menepati Seluruh Kewajiban Pembaharan Utangnya 100% Jadi Kalau Misalnya Sudah Selesai Nanti Memang Dananya Akan Dikembalikan Secara Utuh 100% Tapi Resikonya Adalah Nomor Satu Kalau Perusahaan Sampai Default Atau Bagah Bayar Jadi Kalau Misalnya Gini Kita Bisa Melihat Dari Perusahaan Ini Sebelumnya Histerinya Mereka Penerbitan Obligasi Gimana Apakah Baik-baik Atau Enggak Dan Untuk Reksadana Terproteksi Yang Ada Di Kita Ini Memang Histerinya Dari Obligasi Sangat Baik Peringkatnya Pun A Plus Jadi Kebanyakan Pun Reksadana Obligasi Di Luar Sana Itu Peringkat Obligasinya Cuma Sampai Mungkin Aminas Jadi Ini Udah A Plus Jadi Secara Tracker Juga Bagus Banget Tidak Pernah Sama Sekali Tidak Pernah Gagal Bayar Tidak Pernah Default Untuk Kuponnya Memang Dijamin Returnnya Jadi Kalau Misalnya Udah 7,75% Nanti Kedepannya Selama 3 Tahun Itu Akan 7,75% Nggak Akan Berkurang Di bawah Itu Misalnya Nanti Ternyata Dapat 8,2% Berarti Selama 3 Tahun Pasti Akan 8,2% Pertahunnya Tidak Akan Di bawah Itu Teman Teman Buat Teman Teman Yang penasaran Banyak Juga Jijes Yang Nanya Ternyata Dana Teman Teman Bisa Langsung Yang Belum Follow Saya Kayak Boleh Follow Saya Kayak Ini Bisa Tanya Langsung Soalnya Tadi Ingat 10 Februari Penawaran Terakhir Dan Itu Sekarang Tanggal 31 Hari Lagi Teman Teman Oke Jadi Sebelum Kita Lanjut Ini Sudah Mulai Banyak Pertanyaan Kita Lompat Lompat Aja Jadi Teman Teman Aku Mengingatkan Sekali Lagi Kalau Teman Teman Belum Ada Yang Punya Akun Di Support Sekuritas Bisa Langsung Buka Aku Bikin Di PIN Comment Itu Di support Securities.com Untuk Pembukaan Akun Dan Bisa Langsung Teman Teman Download Aplikasi Trading Spot Bisa Dicek Di Google Play Dan Di Ya Di Google Play Betul Aplikasi Kita Ada di App Store Sama Ada di Google Play Store Tapi Untuk Khusus Reksadana Terproteksi Ini Pembeliannya Manual Ya Teman Teman Jantroper Semua Pembeliannya Manual Hanya Bisa Melalui Pemesanan Terlebih Dahulu Jadi Kita Pesen Dulu Terus Nanti Dari Pihak Saya Kaya Akan Konfirmasi Terus Kita Baru Transfer Jadi Karena Ini Memang Tempat Terbatas Banget Emang Makanya Harus Pesen Dulu Teman Teman Jadi Langsung Aja Ke Instagram Kita Di Instagram Kita Paling Atas Ada Postnya Itu Ada Cara Pembeliannya Seperti Apa Di Ikutin Aja Nanti Kita Akan Follow up Ke Teman Teman Semua Gitu Oke Terima kasih Biasanya Proses Pemesanannya Berapa Lama Proses Pemesanannya Sebenarnya Cepat Nanti Kita Kan Akan Tutup Pemesanan Sorry Akan Tutup Penawaran Tanggal 10 Februari Nanti Dua Tiga Hari Setelahnya Semua Langsung Dikonfirmasi Si Joe Tapi Yang Pasti Teman-teman Harus Menyari Akun Di Saya Kaya Dulu Nanti Kita Akan Socokkan Rekeningnya Jadi Nanti Ketika Transfer Kupon Ketika Transfer Balik Modalnya Semua Akan Balik Kerekening Teman-teman Ada pertanyaan Tentang Reksadana Gak Apa-apa Ya Boleh Banget Boleh Langsung Kan Saya Kayak Bisa Juga Di DM Tapi Kalau Mumpung Ada CGS Di sini Juga Boleh Ditanya Oke Nah Tapi Kita Balik Lagi Dulu Nih Dikit Kita Mau Nanya Lagi Tentang Tentang Sektor Meta Koarfan Jadi Koarfan Ada Pertanyaan Langsung Aja Ketanya Ada Yang Nanya Kok Tentang View Apakah Terpengaruh Dengan Sentimen Nickel Mengingat Porsi Nickel Masih Belum Terlalu Besar Mungkin Secara Ingeneral Juga Dari Koarfan Sendiri Kira-kira Apa Pendapatnya Tentang Emitan Harum Harum Itu Sampai Dengan 2022 Itu Revenuenya Itu Masih Mostly Contributed By Coal Revenu Nickel Nya Itu Baru 2024 Onward Mulai Tinggi Tergantung Juga Harga Nickel Dan Harga Coalnya Masing-Masing Kalau Ditanya Viewnya Seperti Apa Saya Takutnya Orang Masih Berpikir Harum Ini Lebih Banyak Coal Related Kemudian Menyambung Juga Ada pertanyaan Juga View On Coal Gimana Sepertinya Coal Memang Harganya Akan Normalize Why Karena Natural Gas Sudah Turun Banyak Biar Neutral Gas Ini Bukan Perfect Barang Substitusinya Untuk Coal Tapi Mirip Mirip Ya Kurang Lebih Mirip Mirip Harga Neutral Gas Sudah Terlalu Turun Banyak Saya Saya Cukup Yakin Harga Coal Akan Normalize Turun Keberapa Kalau Kita Kita Udah Bikin Forecast Kurang Lebih Itu Memang Jaraknya Agak Lebar Normalize Antara 150 Sampai 250 250 270 Kurang Lebih Akan Bergerak Di Harus Itu Tahun Ini Kira Kira Itu Satu Kembali Ke Harum Saya Menghindari Dulu Untuk Sektor Coal Kalau Sektor Nickel Jelas Kita Suka Sekali Dengan Nickel Kenapa Karena Kita Bilang Demand Nickel Ini Akan Selalu Tinggi Starting 2024 At least Atau Paling Enggak Second Half 2024 Nickel Demand Will Exit Nickel Supply Karena Kebutuhannya Memang Akan Semakin Meningkat Tetapi Hargan Nickel Saya Bilang Sulit Untuk Naik Tinggi Sekarang Harganya Di Berapa 28 29 27 27 28 29 Rp Kalau Berharap Nickelnya Ke Harga Rp 4.000 Sementara Ini Saya Bilang Kelihatannya Sulit Karena Apa Karena Kalau Harganya Bergerak Terlalu Tinggi Pelaku Industri Yang Menggunakan Nickel Ini Akan Mencari Benda Substitusinya Untuk Nickel Contohnya Untuk Battery Sekarang Aja Sudah Ada Nickel Base Battery Dan Iron Base Battery Kalau Harga Nickel Terlalu Mahal Demand Pasti Berkurang Karena Sudah Tidak Ekonomis Lagi Jadi Nickel Ini Adalah Volume Game Jadi Kontribusi Kenaikan Treveninya Akan Dikontribusikan Oleh Volume Saya Rasa Hargan Nickel Kalau Berharap Naik Terlalu Tinggi Misalnya Rp40.000 Atau Rp50.000 Tinggi Itu kan Relatif Berapanya Tidak 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 Kalau Berharap Rp40.000 Dalam Waktu Cepat Saya Rasa Least Likely Jadi Overall Kita Sangat Suka Dengan Sektor Nickel Copper Juga Bagus Pemakaian Pemakaian Copper Di Electric Vehicle Juga Tinggi Terutama Koper Banyak Dipakai Di Green Energy Salah Satu Yang Paling Banyak Menggunakan Copper Itu Ini Yang Baling Yang Di Desert Arizona Nevada Di Di Mana Itu Pemakaian Copper Itu Tinggi Jadi Dua Itu Kita Cukup Bullish Untuk Tahun Ini Ini Dapat insight Banget ya Teman-teman Dari Dari Ko Arfan Jadi Kalau misalnya Tadi Kalau misalnya Dari yang Ko Arfan Dajelasin Jadi memang Mungkin Nickel ini Bisa dibilang Menjadi Favorit Juga Tapi Kita Juga Tetap Harus Melihat Perkembangannya Bagaimana Tadi ya Seperti yang Ko Arfan Dibilang Kalau misalnya Harganya Terlalu Tinggi Orang-orang Atau Perusahaan Akan Mencari Barang Substitusi Menggantikan Nickel Begitu Jadi Less likely Untuk Harganya Naik tinggi Jadi Ini Untuk Tadi Yang bertanya Arfin Sudah Dijawab Sama Ko Arfan Thank you Banget Nah Ini Balik Ke Cijes Ada Yang Lagi Cijes Tentang Reksadana Tentang Obligasi Actually Nah Ini Bisa Buat Cijes Sama Ko Arfan Juga Katanya Kalau Hargan Nickel Mulai Turun Apakah Hiot Obligasi Juga Akan Turun Katanya Pertanyaan Pertanyaan Dari Gilang Ketika Hargan Nickel Mulai Turun Apakah Hiot Obligasi Juga Akan Turun Itu Sebenarnya Untuk Bilang Itu Tidak Terlalu Terkoneksi Tidak Terlalu Terkorelasi Antara Hargan Nickel Dan Hiot Obligasi Mungkin Kalau Hargan Nickel Turun Saya Bisa Beli Listri Saya Mobil Listrik Yang Lebih Murah Sebenernya Itu Korelasinya Jadi Bisa jadi Teman-teman Ini Kayaknya Banyak Banyak Teman-teman Yang Mungkin Masih Belum Ini Pengen Belajar Lebih Banyak Tentang Obligasi Begitu Ya Yot Obligasi Dan Juga Reksadana Ini bisa Dari saya Kayak Aku Teman-teman Aku Suka Follow Ini Baik Banyak Edukasi Buat Teman-teman Bisa Lebih Mengerti Lagi Tentang Reksadana Dan Obligasi Ini Tadi Pertanyaan Dijilang Kalau Serius Kita Juga Harus Jawab Jadi Kalau Misalnya Yot Obligasi Nanti Akan Lebih Dipengaruhi Sama Suku Bunga Ya Tergantung Suku Bunga Naik Ata Turun Jadi Bukan Dipengaruhi Sama Harga Nickel Seperti Katakan Tadi Kalau Misalnya Harga Nickel Naik Ata Turun Mungkin Kita Bisa Beri Tesla Yang Model Y Bisa Cuma Kita Makan Tempe Oke Kita Lanjut Pertanyaannya Saya Bantu Jawab Jadi Untuk Nickel Dan Obligasi Tidak Ada Hubungannya Saya Jawab Yang Obligasi Adalah Hukumnya Adalah Hukum Nih Adalah Hukumnya Kalau Interest Rate Naik Harga Bond Turun Itu Sudah Hukumnya Begitu Tetapi Ini Hukum Berarti Pasti Interest Rate Naik Harga Bond Pasti Turun Tapi Pastinya Ini Berapa Lama Banyak Faktor Faktor Yang Lain Bisa Jadi Turun Cuma Satu Menit Dua Jam Tiga Hari Lima Hari Tiga Bulan Atau Terus Terusan Gak Yang Tau Tapi Itu Hukumnya Begitu Kalau Interest Naik Harga Bond Turun Begitupun Sebaliknya Itu Yang Paling Utama Dipegang Nah Tadi Kan Cici Udah Bilang Kemungkinan Besar Kemungkinan Besar Ya Again Karena Saya Bukan Orang Amerika Saya Tidak Tinggal Di Amerika Saya Sulit Untuk Bisa Merasakan Bagaimana Environment Inflation Di US Kalau Ditanya Inflation Di Indonesia Seperti Apa Kita Bisa Merasakan Karena Kita Orang Indonesia Dan Kita Tinggal Di Indonesia Nah Kalau Di US Cukup Sulit Untuk Untuk Tau Kenapa Saya Bilang Begitu Karena Kenaikan Interest Rate Ini Memang Dipicu Oleh Kenaikan Inflasi Di Amerika Kebetulan Besok Atau Besok Di Amerika Tanggal 1 Februari Di Amerika Yaitu Tanggal 2 Februari Di Indonesia FED Akan Naikin Suku Bunga Lagi Kemungkinan Besar FED Akan Meeting Untuk Menentukan Kebijakan Suku Bunga Kemungkinan Besar Akan Naikin Surveinya Surveinya Per Hari ini 99% Itu Kenaikannya Hanya 25 Besis Tetapi Saya Udah Ngomong Ini Berkali Kali Saya Rasa Saya Ada Bosen Saya FED Tidak Pernah Bilang Dia Akan Men-stop Kenaikan Suku Bunga Tidak Pernah Bilang Itu Tetapi FED Bilang Kita Akan Responsive Terhadap Economic Data Kita Akan Menaikan Terus Kita Akan Menjaga Kestabilan Kita Akan Naikin Kalau Memang Dibutuhkan Kita Akan Naikin Terus Sampai Level Yang Cukup Nah Untungnya Dari Kemarin Kemarin Ini Kenaikan Yang 75 Bips One Of The Most Agressive Fed Interest Rate High Sekarang Sudah Melambat Yang Kemarin Ini Dari 75 Yang Terakhir Dari 50 Sekarang Kemungkinan Dari 25 Tetapi Bukan Berarti FED Akan Semerta Stop Kenaikan Interest Itu Itu Udah Lupa Yang Yang Intinya Terus Yang Melanjutkan Pertanyaan Bondnya Seperti Apa Tadi Cici Pernah Bilang Tadi Cici Bilang Bahwa Saat Interest Rate Turun Harga Bond Pasti Naik Pasti Cuman Gak Tau Berapa Lama Tadi Saya Bilang Biasanya By Historical Saya Pernah Datanya Saat Just Before Just Before Just Before FED Mau Turunin Biasanya Bondnya Itu Rally Dulu Harganya Naik Banyak Biasanya Begitu Ingat Kata-katanya Saat Just Before Dia Menurunkan Nah Masalahnya Makin Kompleks Sepertinya Tahun Ini FED Naikinya Tidak Terlalu Banyak Tetapi Akan Stay Di Atas Tapi Ini Qualified Untuk Bilang Bahwa Interest Rate Is Picking Dan Nanti Peak Tapi Panjang Peak Panjang Terus Diem Terus Nanti Baru Mulai Turun Ya Sebabnya Kalau Ini Saya Nggak Punya Data Saya Kurang Lengkap Bukan Nggak Punya Data Kurang Lengkap Saya Takutnya There Will Be Another Round Of Nggak Big Peak Tetapi Inflation Yang Lumayan Di US Yang Lumayan Itu Berapa Month On Month Di atas 0,3 Atau 0,4 Sepertinya Makanya Just Be Careful Inflation Di Amerika Kita Nggak Tahu Jangan Ini Menurut saya Orang Indonesia Nggak Tinggal Di Indonesia Susah Ngomong Inflation Kita Nggak Bisa Ngerasain Cuma Based On Data Only Kalau Kita Cuma Based On Data Only Susah Ngomong Karena Data Itu Kan Bukan Tepat Datanya Mesti Pilah Pilah Kalau Cuma Data Banyak Bias Gitu Jadi Tapi Kalau Interest Rate Kemungkinan Besar Memang Peaking Jadi Kalau Nanti Sudah Mau Turun Atau Bener Peaking Atau Peak Obligasi Mantap Oke Siap Terima Terima Kasih Ko Harfan Jawabannya Terima Kasih Juga Gilang Pertanyaannya Jadi Kita Sama Di JASIM Belajar Korelasinya Yield Obligasi Dengan Interest Rate Begitu Dan Ko Harfan Juga Udah Ngasih Pandangan Tentang Interest Rate Di Amerika Itu Kira-kira Projek Bagaimana Begitu Kan Walaupun Memang Agak Susah Juga Dirasakan Secara Langsung Karena Kita Tidak Hidup Di Sana Tapi Ini Bisa Menjadi Pelajaran Buat Kita Edukasi Kita Juga Untuk Lebih Mengerti Tentang Dunia Market Oke Ini Ada Pertanyaan Lagi Kita Mungkin Mesti Beberapa Lagi Pertanyaan Balik Lagi Tentang Beli Obligasi Ada Yang Nanya Dari Melko Esah Kalau Mau Beli Bon Apakah Sekarang Sudah Waktu Yang Tepat Atau Mending Tunggu Konfirmasi Suku Bunga Indo Tidak Dinaikkan Lagi Ini Tadi Pasalnya Sudah Setengah Dijawab Sama Arfan Jadi Ketika Just Before Fed Atau General Bank Itu Mau Menurunkan Suku Bunga Biasanya Bons Ada Rally Duluan Dan Ini Inline Banget Sama Historical Data Juga Biasanya Bons Traders Akan Lebih Bisa Menebak Arah Market Biasanya Bond Traders Tidak Pernah Salah Bukan Equity Traders Bukan Traders Yang Gak Pernah Salah Biasanya Bond Traders Tidak Pernah Salah Jadi Biasanya Just Before Interest Rate Itu Akan Diturunkan Bond Ya udah Rally Duluan Nah Ini Makanya Kita Tinggal Confidence Kita Dalam Running Market Itu Kayak Gimana Misalnya Kita Bilang Ya With My Confidence 2023 Bond Bons Akan Fertnya Akan Nurunin Suku Bunga Tanah Yang Seperti Tadi Hargan Bilang Belum Ada Konfirmasi Fert akan Nurunin Suku Bunga Di Tahun 2023 Jadi Kita Better Be Careful Gitu Ya Kalau Misalnya Kita Mau Kita Bisa Nyikil Jadi Kalau Misalnya Ada Penurunan Signifikan Di Obligasi Negara Gitu Ya Oke Kita Bisa Njikil Mungkin Tapi Menurut Aku Akan Lebih Diversified Cuma Satu Doang Kalau Kita BISR Gitu Kan Dana Kita Limited Gitu Ya BISR Sekali Minimal 100 Ata 200 Juta Udah Itu Sertanya Lumayan Besar Kalau Kita Bilih Reksadana Obligasi Selain Dari Pendapatannya Udah Final Udah Kena Pajak Lagi Juga Kita Punya Exposure Ke Beberapa Obligasi Pemerintah Pada Satu Bersamaan Jadi Menurut Aku Akan Lebih Pijak Untuk Kita Nyicil Reksadana Obligasi Pemerintah Dibandingin Kita Mencoba Nebak Arahnya Terus Kita Mau Beli Obligasi Pemerintah Langsung Itu Akan Lebih Beresiko Buat Kita Kalau Menurut Khusi Gitu Oke Terima Kasih Cijas Jawabannya Terima Kasih Juga Buat Mel Yang Udah Bertanya Di Kolom Questions Oke Kita Lompat Lagi Teman Teman Cuan Troopers Kita Mau Nanya Lagi Balik Ke Ko Arfan Tentang Sektor Sektor Yang Menarik Di Tahun 2023 Ini Tentu Kita Pasti Penasaran Juga Kira-kira Menurut Ko Arfan Di Luar Topik Kita Membahas Sektor Banking Dan Metal Mungkin Ada Nggak Sektor Yang Berpotensi Memberikan Cuan Terhadap Cuan Troopers Di Tahun 2023 Ini Saya Bilang Kalau Per Sekarang Base Metal Yaitu Nickel Copper And Some Gold Satu Kedua Consumer Biarpun Consumer Ini Slow Tapi Banyak Result Bakal Bagus Bagus Banking Oke Saya Bilang Masalahnya Banking Itu Tadi Saya Bilang Earnings Grote Nggak Sebesar 2022 Dan Belum Ada Belum Bisa Rerating Yang Ketiga Itu Yang Ketiga Tadi Yang Keempat Saya Bilang Sementara Hindari Call Dulu Karena Harganya Akan Normalizing Yang Menarik Itu Dulu Itu Dulu Oke Jadi Oke Terima Kasih Pak Jadi Tadi Kalau Rekap Yang Menarik Dari Pak Rokan Tadi Bilang Sektor Konsumsi Banking Oke 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 Nah Jadi Ini Juga Kita Balik Lagi Ke Cijes Begitu Ya Ini Sebenarnya Adalah Salah Satu Pertanyaan Titipan Juga Begitu Ya Ada Beberapa Dari Controper Sebenarnya Yang Di Tahun 2023 Ini Lebih Banyak Concernya Ke Arah Managing Managing The Money Gitu Ya Bagaimana Caranya Berinvestasi Dengan Baik Begitu Kan Jadi Kalau Misalnya Kita Ngobrol Sama Cijes Kan Cijes Sharing Tentang Reksadana Tentang Obligasi Juga Gitu Kan Dan Invest Langsung Di Saham Ini Kan Instrument Yang Berbeda Begitu Kan Nah Mungkin Kalau Misalnya Dari Cijes Sendiri Begitu Ya Sebagai Financial Advisor Mungkin Ada Insight Atau Advice Buat Para Investor Dan Trader Kalau Mereka Mengelola Investasi Mereka Porsi Porsi Atau Cara Berinvestasi Itu Yang Baik Bagaimana Mungkin Bisa Dimulai Dari Yang Pemula Apakah Langsung Lompat Reksadana Dulu Atau Katanya Ada Kata Kata Yang Bilang Best Way Untuk Belajar Saham Langsung Lompat Dulu Atau Mungkin Dari Cijes Ada Insight Yang Lebih Baik Mungkin Buat Pajuan Troopers Bagaimana Caranya Berinvestasi Kalau Itu Ada Benarnya Maksudnya Ada Resikonya Juga Dan Tapi Seperti Semua Jenis Investasi Semua Pasti Ada Unsur Resikonya Benar Kalau Kita Mau Mencoba Untuk Belajar Sesuatu Akan Paling Baik Kita Terjun Langsung Tapi Bedanya Dengan Mungkin Jaman Dulu Adalah Sekarang Produk Investasi Dari Runtur Entry Sangat Dendah Misalnya Reksadana Banyak Yang Mulanya Cuma Dari 10.000 Rupiah Buka Akun Sahang Cuma 100.000 Jadi Sebenarnya Sudah Rendah Banget Semua Orang Bisa Investasi Beli Reksadana 10.000 Lebih Murah Dibanding Kita Beli Satu Gelas Kopi Kekinian Kalau Misalnya Yang Kopi Yang Paling Murah 18.000 Ini Reksadana Lebih Murah Lagi Yaitu 10.000 Jadi Sebenarnya Untuk Investasi Reksadana Barrier To Entry Sudah Hampir Tidak Ada Teman-teman Nah Untuk Pemula Mungkin Kalau Misalnya Saranku Selain Mungkin Kalau Langsung Investasi Saham Bebas Tapi Menurut Aku Kita Bisa Belajar Dulu Ritme Market Beli Beli Reksadana Beli Reksadana Pasar Uang Reksadana Obligasi Lalu Reksadana Saham Dimana Kita Bisa Keluar Dan Masuk Dari Reksadana Tersebut Dengan Mudah Kita Bisa Beli Kita Bisa Jual Kapan Aja Dananya Kita Maksimal Tiga Harus Ke Rekening Kita Jadi Benar-benar Sangat Cocok Bagi Nerval Yang Menurut Aku Nah Untuk Investasi Saham Sendiri Mungkin Kalau Teman-teman Mau Nyoba Juga Boleh Banget Nanti Bisa Langsung Buka Akon Di Sekolah Sekuritas Di Form. Sekolah Sekuritas Sekuritas Gitu Ya Nah Ini pun Kita Cuma Bisa Kita Bisa Langsung Investasi Dengan Modal Cuma 100 Rupiah Bisa Kita Langsung Bilih Saham Kita Pilih Saham Kita Mau Beli Jadi Sebenarnya Mungkin Ya Memang Untuk Taham Juga Bisa Dicoba Tapi Mungkin Kalau Kita Masih Takut Takut Masih Belum Tahu Cara Analisanya Bagaimana Bisa Coba Lewat Raksa Dana Dulu Gitu Jol Nah Betul Banget Teman-teman Jawabannya Pas Banget Buat Teman-teman Untuk Menanggapi Bagaimana Kalau Kita Mau Mulai Terjun Ke Dunia Investasi Apalagi Kalau Kita Masih Masih Pemula Risk Profile Kita Risk Tolerance Mungkin Bahasanya Begitu Betul Jadi Untuk Menurutku Risk Profile Ada Tiga Komponen Jadi Ada Risk Appetite Terus Ada Risk Capacity Ada Risk Tolerance Jadi Tiga Hal Ini Yang Bisa Menentukan Oke Jadi Kalau Pemilihan Teksadana Kita Bisa Mereka Dari Situ Mana Yang Lebih Risky Mana Yang Lebih Safe Lebih Lebih Stabil Dan Sebagainya Betul Kita Bisa Lihat Dari Tujuan Investasi Kita Perlunya Berapa Persen Kita Juga Bisa Lihat Dari Jangka Waktu Kalau Makin Cepat Investasinya Kita Bisa Pilih Yang Lebih Beresiko Tapi Kalau Masih Lama Digunakannya Kita Bisa Pilih Yang Beresiko Kalau Saham Oke Thank you Banget Jawabannya Ini Teman-teman Aku Yakin Masih Masih Banyak Pertanyaan Tapi Kita Di Hujung Tapi Tetap Ada Satu Pertanyaan Kita Mereka Tiga Menit Selesai Satu Pertanyaan Yang Kita Mungkin Mau Tanya Langsung Saja Ke Ko Arfan Biasanya Memang Kita Tanyakan Di Akhir Titox Jadi Pertanyaannya Dari Shirley Malam Kak Untuk Bulan Februari Proyeksi IHG Itu Bagaimana Jadi Mungkin Cepat Juga Kali Untuk Bilang Baru Bulan Februari Cuma Mungkin Aku bisa Jawab Aku bisa Jawab Oke You know what Actually Tijes Dan Pak Arfan Jawab Oke Prediksi Aku Bulan Akhir Februari IHG Masih Buka Oke Kayak Gitu Oke Kalau Ke Artan Bagaimana Tanggap Jadi Ini Kalau Terlalu Pendek Susah Jawab Sulit Sekali Seperti Menjawab Index Menit Berikut Mau Kemana Cukup Sulit Intinya Kita Mesti Tracking Foreign Flow Lagi Berat Tapi Pasti Ada Abisnya Pasti Ada Ujungnya Kalau Kita Perkirakan Kurang Lebih By data Sellernya Nanti Exhausted Saat Sudah Keluar Kurang Lebih 1.5 Billion US Dollar 1.5 US Dollar Mulai Exhausted Apakah Terjadi Cepat Atau Lambat Saya Tidak Tahu In the Meantime Kan Bisa Foreign Outflow Terus Terusan Ada Turun Naik Tapi Trendnya Kebawah Misalnya Bisa Kita Kurang Lebih Kalau Foreign Outflow Akan Exhausted Kalau Udah Mencapai 1.5 Billion Oke Oke Thank you Pak Arvan Nah ini Jadi Buat Teman-teman Seru Banget ya Udah Bisa Ngobrol Sama Cijir Sama Pak Arvan Memang Ini Banyak Banget Pertanyaan Sorry Yang belum Kita Jawab Tapi T-talk Ini Selalu Ada Teman-teman Dua Kali Seminggu Aku Jadi Ngerasa Belajar Semakin Banyak Kita Bertanya Semakin Lebih Banyak Lagi Timbul Pertanyaan Nah Tapi Tadi Cijir Sudah Mention Buat Teman-teman Yang Penasaran Atau Mau Belajar Lebih Lampal Mengetahui Lebih Dalam Tentang Produk Kesedana Dan Obligasi Bisa Langsung Cek Di Saya Kaya Di Instagram Yang Kita Lagi Live Bareng Ini Atau Bisa Follow Cijir Langsung Nanti Syukur Bikin Zoom Meeting Marathon 12 jam Non-stop 12 jam 12 jam Non-stop Terus-terusan Pembicaranya Nanti Banyak Berapa Biji Bikin Dong Juggling Siap Ditambung Dulu Kularfan Siap Oke Terima Kasih Cijir Sama Kularfan Thank you Sama Cuman Troopers Dan Teman-teman Semua Yang Nonton Sampai Kita Semua Lagi Terima 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 Terima